Apakah Kak Mahal ini mengangkat video call dari Rizky Teng? Diangkat guys, baru aja aku mau ngomong gak. Sayang. Bentar, sayang. Ya? Ini aku lagi konten, di yang S Pro. Putri mau nanya sesuatu ke kamu. Apa? Masa Putri kurang percaya akan keseriusan aku? Coba nih kamu ngobrol sama Putri. Hei, halo. Lagi dimana? Oke. Kalini tau kan waktu sebelum mama kali ini tuh Aiki jomlo 2 tahun kan ya? Mau tau kan? Tuh, udah jomlo sih kayaknya katanya. Sayang kan aku udah ngomong, aku mah jujur apa aja sama kamu. Kenapa emosi? Iya sih. Nah. Kalo kata aku sih gak jomlo. Oh kalo kata kali ini gak jomlo Senah. Oke lanjut ya. Apa yang kali ini lakukan kepada kakak saya akhirnya jatuh cinta kepada anda? Apa? Oh my god. Oh my god. Udah gak bisa kalo udah udah. Ini tuh acara cinta tapi kayak uji nyali ya. Jawabannya karena dia menjadi diri sendiri gitu. Kan Aiki, tadi aku udah tanya nih kan Aiki sama sebelumnya move onnya cepet apa? Lama. Nah, kali ini. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Nonton dong nanti. Iya nah sekarang aku mau tanya sama kali ini. Kali ini move onnya cepet apa enggak? Terus kayak apa yang buat kali ini bisa move on dan menerima. Ngebuka hati. Ngebuka hati. Yes, membuka hati Aiki. Eh, iya. Mungkin move onnya itu karena move on itu aku menjalani hubungannya toxic. Sebenernya kayak menurut aku itu toxic gitu. Jadi udah ngerti gak waktu kamu pacaran kamu udah move on gitu deh. Tapi ngerti kamu tuh lain-lain kamu tuh bikin ah kasihan kalo dibutuhin gitu. Dan situ tuh gak lama-lama rasanya ilang ya pak. Yes. Sinyal. Dari kalian sesuai tema yang kita mau bahas hari ini yaitu move on. Coba te baca te ada dari siapa? Dari na-nya dua ya. Nabila.af. Kayak misalnya aku emang gak baik-baik bisa secepat itu, sekilat itu. Atau misalnya kayak misalnya udah putus ada yang dateng. Kan bahasanya kan kayak oh aku merasa yang kayak bisa nih kayak maksudnya untuk jalan lagi ke depannya gitu. Tapi gak gampang. Makanya nih ya kalo move on dan juga bisa cepet dapat pasangan setelah move on tuh ini sebenernya krusial semuanya tuh tipis banget tau. Karena kadang ada yang putus karena keadaan. Terus kadang juga ada putus karena emosi. Emosi. Ujung-ujungnya balikan. Aku tuh paling males tuh kalo sama hubungan yang aku butuh waktu. Aku butuh break dulu. Balikan abis itu. Mending komitanya udah kalo misalkan mau putus, putus. Kalo enggak, enggak gitu. Ya enggak? Gitu. Bener enggak? Karena tipis. Nah ini gue mau sangkut pautin sama si siapa? Raihan. Kamu ya? Raihan, Raihan. Dimanapun kamu nonton. Raihan. Ketika pacar kamu sekarang punya pasangan lebih cepat. Berarti ketika dia sudah tidak dengan kamu, ada orang ketiga yang bisa mengambil hatinya dengan cepat. Gitu. Iya tapi emang bener-bener. Jangan menyalahkan perempuannya kayak, wih kok gampang banget ya sama perempuan. Enggak, karena perempuan itu lebih ringkih. Perempuan itu lebih lembut hatinya. Jadi ketika ada seseorang yang datang di kehidupannya, menyembuhkan lukanya. Iya. Perempuan itu bisa secepat kilat itu juga. Mempunyai rasa suka, jatuh cinta sama seseorang. Nyaman. Makanya sekarang saya sama Lini, saya takut. Karena Lini tuh banyak yang suka. Lini banyak yang suka yang ngejer orang yang cakep-cakep. Oh my god. Dapetnya kayak begini. Makanya saya sangat jaga sebegitunya. Youtube kamu seperti cepat. Kulik. Pohong siapa. Itu tuh bedanya TER selamat menikmati selamat menikmati